Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 menjaga kekeluargaan, menjaga perdamaian itu sehingga Provinsi Sulawesi Utara betul-betul menjadi ikon dalam upaya untuk menjaga kerukunan ini. Tentu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Gubernur kita Bapak Koli Dondokambe yang selalu memberi kesempatan untuk kita berkreasi dan sekaligus juga memberi kesempatan kepada kita untuk membangun satu relasi yang baik dengan Tuhan, relasi baik dengan sesama, relasi baik dengan suku agama dan golongan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Dan ini semua oleh karena kebapaan dari Gubernur kita yang selalu siap sedia untuk memberi contoh, memberi teladan dalam membangun kerukunan itu sendiri. Bagi orang muda yang ada di Gonskupan Menaduk ini, ya untuk umat Katolik tentu kami melihat dalam pengalaman perjumpaan, pertemuan dengan Bapak Gubernur, satu hal yang sungguh indah dan menarik bahwa Bapak Gubernur kita tidak membedakan. Dengan gaya untuk mengayomi, mendampingi, bahkan menciptakan kekeluargaan itu, dia juga terjun sampai ke akar rumpu terutama untuk orang muda siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Bapak yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau sebagai pendeta rumpu ini memiliki seorang pemimpin yang menjadi warga gereja Masih Ijli di Minahasa. Pemimpin daerah ini yakni Bapak Oli Dondokambe, sangat dibanggakan dan tentunya sangat dihormati. Tapi, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh beliau dalam masa kepemimpinannya ini, sungguh membuat kami sebagai masyarakat pada umumnya, tetapi juga untuk tokoh-tokoh agama, termasuk saya sebagai pendeta genin, merasakan sentuhan kasih Bapak dalam perhatian yang begitu luar biasa. Karena itu, berbicara mengenai Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondokambe, tentu punya harapan bahwa ke depannya Bapak Gubernur kita akan semakin dicintai oleh masyarakat, semakin dihormati dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bapak, karena mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur di masa kepemimpinan ini, bukan hanya menuju pada sebagai warga gemin, memperhatikan warga gemin, tetapi yang terutama di sini, ditetapkan oleh Bapak Gubernur adalah, bagaimana hidup baku-baku baik, baku-baku sayang, karena terang sama ini ciptaan Tuhan. Bersyukur, karena segala sesuatu yang menjadi kerinduan dan harapan dari warga Sulawesi Utara, yakni hidup dalam kerukunan, terus terjaga dan terpelihara sampai pada detik ini, dan itu tentu saja tak lepas dari pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Oli, sebagai Gubernur sekali lagi, jadilah Gubernur yang dicintai oleh masyarakat pada umumnya, dan tentu menjadi seorang pemimpin yang mau melayani untuk memuliakan nama Tuhan.